Intro 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 Oke, Halo semua, balik lagi dengan gue Muzal Jadi pada video kali ini teman-teman, kita bakalan ngebahas tentang Dragon Horse Kita udah review tentang Noble Pinapub dan juga 2 Hawk ya teman-teman Selanjutnya adalah kita bakalan review tentang Noble Dragon Horse Dan kalian bisa lihat sendiri, Noble Dragon Horse ini Untuk Grandnya Statnya itu 60-60-60 Dan untuk Noble-nya 70 Dan juga Illustrius-nya menjadi 80 ya teman-teman Ini rata banget ya Atributnya rata banget Dan dari Noble, kalau kalian mau up ke Illustrius sendiri disini Yang pertama kita membutuhkan Rock Armor Disini yaitu Slick Hopper, Lime Love Cray, Yellow Love Cray Ini rata-rata yang Apa ya teman-teman Yang Tipe-tipe serangga Nah, selanjutnya yang kedua Yaitu disini kita membutuhkan Frost Gear Rider, Frost Bad Wolf ini Beberapa pet S ya teman-teman Dan juga disini kita bisa pakai Mulberry Lady, Dean Beer, ataupun Floating Mist Dan yang ketiga disini yang kita butuhkan adalah Stone Book, Ice Gator, Flame Gator ini Pet Noble semua Dan yang keempat disini yang kita butuhkan adalah Smart Bird Dragon, Bad Wolf dan sebagainya Ini adalah Essence Below Wings dan yang terakhir adalah Essence untuk Illustrius punya Oke ya teman-teman Dan ranknya disini disini sendiri udah level A dan juga levelnya 51 Atributnya tadi udah kita lihat sendiri di transform yaitu 70, 70, dan 70 Dan skillnya untuk Dragon Horse Talents disini masih ungu ya teman-teman, belum emas Beda sama Dua Hawk ataupun Noble Pinapub Disini mereka udah emas Sedangkan Regenor sendiri disini masih ungu Dan disini mereka berdua juga tipenya Rare Beast dan sama juga dengan yang ini ya teman-teman Dan kalian bisa lihat sendiri ini adalah beberapa atributnya yang udah dimasukin ke skill Selanjutnya ini talentnya sama juga yaitu maksimal sampai level 7 ya teman-teman Beda kalau seandainya Pat Dubis ya Pat Dubis itu udah max sampai level 8 dan dia itu rank S ya teman-teman Oke kita bakalan lihat uprange-nya Ini kita bisa defor beberapa macam mulai dari tanduk, sayap, dan Kok tampilannya kayak gini sih? Bentar Oke Kalian bisa lihat disini Ini kita bisa defor beberapa bagian Beberapa part mulai dari kepala Mulai dari tanduk, kepala, terus sayap, ekor ya teman-teman dan juga fin Ini kita bisa taruh beberapa Tapi untuk belly-nya sendiri kita gak bisa pakai Pak ganti ya teman-teman Selanjutnya skinnya disini ada tiga tipe Yang unicorn dan juga yang kedua ini kayak Mirip-mirip kayak hampir Hampir mirip ya sama seperti yang dipakai sama penjaga NPC yang Apa, NPC Danger gitu lah istilahnya Sebenarnya ini adalah salah satu pet Yang dipakai sama pahlawan Kalau di Cimera Land Kalau seandainya main questnya kalian udah jauh Itu nanti kalian bakalan lihat ada NPC yang menggunakan Kuda ini ya teman-teman Ini adalah kuda yang digunakan oleh pahlawan Yang akan menyelamatkan dunia fancy world Oh bukan, dunia Cimera Land Beda, oke Selanjutnya bodinya juga kita bisa ubah-ubah tadi Kalian bisa lihat sendiri bentuk awalnya seperti apa Dan kita disambut sama pet Wow Kangen banget sama kamu, Paus Seandainya kamu bakalan nongol di Cimera Land ini Kamu bakalan paling mahal dah sumpah Karena kamu itu benar-benar salah satu pet evo Apa ya, tiga tipe juga Udara, darat, dan laut Dan skillmu juga bagus banget Sumpah kamu Bagus banget sebenarnya Kamu bagus banget Pengen gue review nanti Kalian bisa lihat sendiri ukurannya saja beda banget ya Dengan Winget Dragon dan beberapa pet yang lainnya Itu pet desert ya teman-teman Oke Tapi kita bakalan ngebahas fokus dulu ke Dragon Horse ya teman-teman Noble Dragon Horse Kita lanjut langsung deploy dia Oke Inilah dia Dragon Horse Sabar Gue kasih grafiknya rata kanan lagi Tadi sempat overheat ya Gara-gara terlalu panas HP gue Oke Gila Ini adalah Noble Dragon Horse Sebenarnya Perbedaannya Tidak ada ya Tidak ada perbedaannya antara Noble Dragon Horse dan juga Dragon Horse biasa Tapi Kalau dari uprange nya ya teman-teman Tapi ada perbedaannya yaitu ketika kita naik Kalian bisa lihat di bagian kanan bawah Itu ada skillnya Beda sama Pinapub dan juga Dua Hawk Tidak ada skill yang bisa kita gunakan Tapi Dragon Horse ini ada skill Waktu kita menungganginya Dan kita bakalan coba Apa? Menggunakan skillnya Wow Gila Keren banget ya teman-teman Dan ini juga bakalan bisa memberikan damage ya Dia cuma Nggak cuma Apa ya Terbang-terbang gitu aja Tapi dia juga bisa memberikan damage Tapi Kita bakalan lihat di shop Harganya sendiri itu tuh Cuma Rp1.880 beda sama Di Dua Hawk tadi Rp3.344 dan Dua Hawk sendiri dia tidak memiliki skill Sama seperti Dragon Horse ya Dragon Horse ini keren banget ya Dia ada skillnya lagi Sumpah Keren banget Harganya Rp1.880 Kalian Pengen Cara instan untuk dapat ini Ya kalian tinggal top up aja Kalian tinggal top up di Kado Unix ya teman-teman Karena itu Di Kado Unix sudah 100% aman dan terpercaya Harganya murah Dan juga Itu Via ID Jadi dia cepat banget Prosesnya Kalian bisa top up lewat Whatsapp Ataupun lewat Shopee ya teman-teman Untuk link tokonya Ada di deskripsi Oke Harganya Rp1.880 ya Itu Berapa ya Kalau di Game itu Harganya mahal banget Beda Kalau di Kado Unix Murah kok Oke Ini ada Serigala yang nantang Gue langsung aja Kita coba Pakai skill Apakah Serigalanya langsung mati Wow Langsung mati Teman-teman Tapi Kita bakalan hide Dan mencoba menggunakan skill lagi Wow Gila Keren banget sih Lalu Misalkan Kalau seandainya kita terbang Apakah kita bisa menggunakan skill lagi Ternyata bisa ya Oh Can't use Skill Do we Ha Oh oke Akhirnya bisa Harusnya bisa tadi Kenapa error ya Oke Nah Ini Karena ini Makanya dia gak bisa menggunakan skill tadi Tuh kan Oke Yua Gila Dragon Horse keren banget ya teman-teman Oke Gue kembali ke grafik semula Karena kalau enggak HP gue bakalan kepanasan seperti tadi Udah Selanjutnya Kita bakalan lihat mengenai Skillnya Disini ada 2 skill Yaitu air skill dan juga ground skill Dan ini skillnya ada banyak ya 1, 2, 3, 4 Ada 5 skill ya teman-teman Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat ada 1 1 tipe range damage Dan juga 3 tipe male damage ya teman-teman Dan juga disini ada Dodge Oke Dia bakalan menghitung stack ya teman-teman Jadi Dia menghitung stack Dan Kalian bisa lihat sendiri Kalian bisa lihat sendiri Disini ada Tidak ada perbedaan antara ground skill Dan juga air skill ya teman-teman Sama ya Oke kita bakalan langsung lihat aja visual Battlenya seperti apa Kita langsung naiki Oh Wow Oke Kita bakalan terbang Dan mencari boss Wow Itu boss yang Sama seperti gue hajar di Noble Pina Apuk Ah itu yang tadi ya Yaudah Kita hajar yang itu aja Untuk suaranya seperti apa Kita bakalan lihat Wow Bukan suara kuda lagi ya teman-teman Hmm Ada yang lagi bosing Oke Kita lihat skill ya teman-teman Eh bentar Regonaurusnya mana Hilang Oh itu dia Oke dia mengeluarkan petir Yang pertama Yang kedua dia Terbang Wow Itu male damage ya Untuk Terbang gitu Dia lebih banyak male damage ya teman-teman Dibandingkan range damage Hey Oh Itu dia terbang menggunakan skill Gue kira tadi dia mati loh Ternyata dia lagi terbang ke atas Menggunakan skill Dan kita lihat sendiri Dan kita lihat sendiri Untuk damage nya sendiri Dia memberikan berapa damage 11.000 10.000 11.000 lagi Gila Kalau dia terbang kira-kira berapa ya teman-teman Gue penasaran Kalau dia pakai skill tadi Kayak tadi Dia bakalan memberikan damage Berapa banyak Ini hitung-hitung Kita bantu player Yang lagi bosing aja Soalnya Gue gak mau Ngambil Dropannya dia Oke Dia belum menggunakan skill ya teman-teman Dia belum menggunakan skill Oh Udah Dia lagi terbang Kita lihat Damage nya 62K Wow Oh enggak 100 Wah Gila Sampai 62.000 guys Gila Itu 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 termasuk Itu termasuk skill yang gak ngotak sih Sumpah Itu sampai 62K itu Wow Keren banget teman-teman Oke Grand Bossnya udah mati Dropnya Tetap di itu player Oke Berarti gue gak ngambil sama sekali ya Syukurlah Oke Itu saja ya Untuk video kali ini ya teman-teman Sumpah Dragon Horse Lebih worth it Dibandingkan Semua Pet Evo Yang ada disini Tapi setagasus gue belum review sih Nanti kita bakalan review Jadi kita bakalan polling Mana yang lebih bagus Tapi untuk kedua ini Pinapub dan juga Dua Hawk Ya Kalau gue bilang Dragon Horse masih lebih worth it ya teman-teman Jadi Itu Salah satu Penilaian gue Jadi Pinapub Kalau dari 1 sampai 10 Gue nilai Gue kasih Kedelapan Dua Hawk Ini Dia juga gue kasih Kedelapan Karena Kalau disuruh milih Dua Hawk Atau Pinapub Sebenarnya gue lebih milih Pinapub ya teman-teman Dan Dragon Horse sendiri Disini gue kasih nilai 9 Keren banget Gue gak berani Kasih nilai 10 ya teman-teman Gue gak berani Kalau Memang menurut gue Benar-benar 100% Keren Dari Sebenarnya ini udah keren banget ya teman-teman Udah keren banget Udah sakit banget Tapi Gue gak bisa kasih Sampai 10 ya teman-teman Cuman 9 Karena Nanti Gue bakalan Memberikan alasannya Oke Itu saja untuk video kali ini ya teman-teman Thanks for watching Jangan lupa like, subscribe, share And thank you Bye-bye Jangan lupa like, share